selamat menikmati ini untuk ayam KUV jenisnya seperti ini ini ukuran untuk lebarnya 1 meter kemudian panjangnya ke sana 1,5 dan untuk tingginya ini ada 70 cm kemudian disini ada 2 tempat yang pertama tempat pakan dan kemudian yang kedua tempat minumnya kemudian disini disini ada tempat untuk telurnya sehingga begitu ayam menelur di sana kemudian langsung menglinding menglinding disini nah gambarnya seperti ini oke untuk lebih jelasnya bagaimana caranya oke teman-teman langkah yang pertama kita potong untuk bahan terlebih dahulu sesuai dengan ukuran yang kita inginkan kemudian kita rangkai seperti ini ya teman-teman keduanya kita rangkai sama seperti ini kali ini kita membuat ukuran panjang 1,50 dan lebarnya 1 meter nah setelah itu baru kita rangkai untuk lebarnya seperti ini jadinya selanjutnya kita pasang untuk sebagai penguat ya seperti biasanya untuk bagian bawah kemudian belakang dan juga bagian yang atas nah kita kasih penguat seperti ini ya teman-teman ya belakang juga ada kemudian depan juga ada atas seperti ini juga kita kasih penguat dan juga untuk bagian yang bawah khusus bagian yang bawah ini kita bikin yang agak miring ya dengan tujuan nanti supaya begitu ayam itu berterlur ini langsung ya menggelinding ya langsung menggelinding seperti itu nah ini adalah contohnya ya teman-teman ini bisa dilihat untuk kemiringannya ya kira-kira mungkin antara 5 sampai 7 cm ya seperti itu ini contohnya seperti ini ya perangkaian untuk bagian yang bawah dan untuk bagian yang paling bawah sendiri ya itu seperti ini nah ini adalah tempat untuk kotoran ya seloroan kotoran nah ini untuk kerangkanya ini sudah jadi ya teman-teman ya ini nampak dari samping seperti ini kemudian untuk bagian yang atas ya seperti ini ya ada penguatnya 1 2 3 dan ini nampak dari belakang juga kita kasih penguat seperti ini langkah berikutnya kita pasang untuk ruci bambunya untuk ruci bambunya kita pasang untuk bagian yang paling bawah dulu ya kita luruskan kita rapikan seperti ini kemudian juga kita kasih list agar nampak lebih rapi nah kita kasih list seperti ini kemudian setelah untuk bawah selesai baru kita kasih bagian yang depan kita rangkai ruci bambu bagian yang depan kita rangkai seperti ini kita rapikan kita luruskan dan juga kita kasih list seperti biasanya agar nampak rapi ini untuk rosnya kita samakan seperti ini ya teman-teman nah seperti ini baik teman-teman kalau bagian bawah dan bagian depan ini sudah kita rangkai tahap berikutnya yaitu kita merangkai bagian samping kanan kiri belakang dan juga bagian yang atas seperti biasanya dan ini adalah hasilnya teman-teman ya ini hasilnya sudah selesai kita kasih untuk bagian depan ini ada paralon dua yang satu ini tempat pakan yang di atas seperti ini kemudian untuk bagian yang bawah ini untuk bagian yang bawah ini tempat minumnya dan ini adalah tempat selorokan kotoran agar lebih enak untuk membersihkan ada tempat kotoran seperti ini tempat untuk selorokan kotorannya seperti ini kita bisa memakai seng ataupun kita bisa memakai galvalum agar lebih awet dan alhamdulillah teman-teman ini sudah kita kirim di rumah pelanggan alhamdulillah sampai tujuan dengan selamat oke teman-teman mungkin itu untuk video kali ini semoga video kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua bagi teman-teman yang mau belajar bertenang silahkan mungkin ini bisa menjadi media pembelajaran untuk teman-teman yang ada di rumah demikian sebelumnya jangan lupa rekomen dari subscribe terima kasih salam semoga berkat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati